Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala asrafil ambiai wal mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'il al-mabadu Yang terhormat kepada Ibu Putri Megasari selaku guru bidang studi dan teman-teman yang saya sayangi Puji serta syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang hingga saat ini Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Yaitu Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam Dengan mengucapkan Allahumma salli ala saygina Muhammad wa ala alihi saygina Muhammad Baiklah perkenalkan saya Safa Zaharani dari kelas 11 MIPA 1 Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Ikhlas Nah apakah teman-teman tahu apa itu ikhlas? Nah ikhlas ini merupakan perbuatan yang tidak mengharapkan imbalan apapun Pada prakteknya ikhlas ini salah satu perbuatan yang sangat sulit untuk dilakukan Banyak orang yang mengakui diri dia itu ikhlas namun belum tentu ia benar-benar ikhlas di dalam hatinya Ikhlas ini bukan dinilai dari seberapa banyak kita melakukan ibadah dan melakukan perbuatan baik Ikhlas ini dapat kita nilai dari hati seseorang Namun yang hanya dapat menilainya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Hanya Allah yang mengetahui rahasia hati seseorang Oleh karena itu ketika kita melakukan ibadah atau berbuat baik kepada seseorang Yakinlah bahwa kita itu hanya ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita dapat mendapatkan pahala yang beripat-ipat ganda dari Allah Nah tidak hanya dalam konteks beribadah atau berbuat baik saja Ikhlas ini dapat kita lakukan ketika kita melakukan pekerjaan di sekolah Pekerjaan di tempat bekerja, mencuci, dan lain-lain sebagainya Nah jika ikhlas sudah tertanam di dalam hati kita Maka semua pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi lebih ringan Setiap manusia yang hidup pasti akan diberikan cobaan oleh Allah Semakin kuat keimanan seseorang maka akan semakin berat pula cobaan yang diberikan kepada Allah Allah memberikan cobaan itu kepada kita bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita Namun dengan diberikan cobaan itulah Allah membuktikan bahwa Allah itu sayang kepada kita Pada saat kita diberikan cobaan banyak sekali reaksi yang muncul ketika manusia diberikan cobaan oleh Allah Ada yang menghadapinya sambil menangis, ada yang marah-marah, dan ada juga yang tersenyum dengan berhunuzon kepada Allah Seseorang yang apabila diberikan cobaan oleh Allah dan dia tetap berhunuzon kepada Allah Dan menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah itu dengan ikhlas Maka Allah akan menaikkan derajatnya setinggi-tinggi mungkin Cobaan yang diberikan Allah ini bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi kehidupan yang lebih baik baginya Walaupun ikhlas itu sangat berat rasanya untuk dilakukan ketika kita sedang menghadapi cobaan yang begitu berat Itu harus tetap kita jalankan dengan ikhlas karena itu merupakan perintah yang wajib dari Allah kepada setiap muslim Nah, sikap ikhlas ini selalu beringin dengan sabar Apabila seseorang mu'min sedang menghadapi masalah atau cobaannya Dengan ikhlas dan sabar, maka Allah akan memberikan dia sesuatu yang membahagiakan Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ikhlas merupakan salah satu sikap terpuji Dan harus dilakukan oleh seluruh umat manusia Tetaplah sabar, ikhlas, dan berhunuzon baik kepada Allah s.w.t Sehingga Allah akan menaikkan derajat kita Baiklah, cukup sekian cerapa singkat dari saya Mohon maaf atas segala kekurangan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh